Smooth slow mo, mungkin slow motion yang halus ya Nah, kalau menurut saya, untuk membuat slow motion yang halus, kita memerlukan video dengan fps yang tinggi Udah gitu doang Kalian bisa lihat komparasi yang saya buat, antara video dengan 120, 60, dan 30 fps Diedit slow motion dengan kecepatan 1 per 4 dari aslinya atau 25% Kalau masih belum jelas, mari kita bandingin 120 dengan 30 fps Maka akan terlihat, video dengan fps yang tinggi akan lebih halus jika kita slow motion kan Terus, apakah aplikasi pengeditnya mempengaruhi hasilnya? Menurut saya pribadi, kayaknya enggak Mau Premiere, Filmora, atau aplikasi pengedit Android sejuta umat, kayaknya enggak berpengaruh Yang mempengaruhi itu kualitas fps videonya Makin tinggi, maka hasilnya akan makin bagus Nah, mungkin kalian pernah berpikir, apakah kalau kita convert video yang kualitas fps-nya 30, kita jadiin video dengan kualitas fps-nya 120 Apakah akan berpengaruh? Jawaban singkatnya, enggak Karena sudah saya komparasikan antara video berkualitas 120 fps asli dengan video berkualitas 30 fps yang saya convert menjadi 120 fps Dan kalian bisa lihat sendiri hasilnya Jadi, saran aja buat kalian sebelum merekam video Pastikan kalian setting dulu kamera atau screen recorder kalian dengan settingan yang bagus Dan semoga video ini membantu Sekian, terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax